Ada beberapa hal yang harus kita identifikasi lagi. Yang pertama adalah sepeda motor ini punya siapa ini. Karena ada dilaporkan pada kita bahwa ini bukan sepeda motor yang bersangkutan. Dia membawa sepeda motor orang yang kebetulan bersama-sama dengan pos. Jadi setelah pembakaran itu, apakah ini dilakukan dengan pembakaran biasa atau dengan bahan bakar? Apakah itu bensin atau apa? Karena kasurnya terbakar semua. Nah kalau dilihat dari luka bakarnya, sementara kita berkesimpulannya di atas 40%. Karena ini ditutupi semua dengan pembalut yang medis untuk perawatan daripada putri. Korban putri ini, sementara kita mengatakan bahwa yang bersangkutan berumur 25 tahun ya. Karena keterangan sementara masih berlangsung nih pada beberapa jam yang lalu. Dan suami masih dalam pengejaran kita, penyelidikan kita. Karena yang bersangkutan mobilitas mobile, menggunakan sepeda motor yang saat pembakaran langsung melarikan diri. Ketika masyarakat, ketika orang-orang kos itu datang menolong putri. Nah kita sudah membawa ke rumah sakit, dan putri ini sementara dirawat. Kita doakanlah sementara, supaya putri ini pertama kita bisa dapatkan hal yang nantinya mendukung daripada penyelidikan. Karena ini kekerasan dalam rumah tangga, spesial delikten, maka diancam dengan ancaman hukuman tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga. Motifnya sudah, randa? Keduanya adalah pasangan suami istri. Nah anak sementara kita titipkan ya, kita titipkan kepada ibunya, ibu putri ini untuk dilakukan perawatan. Nah bagaimana motifnya? Motifnya hanyalah, hanyalah motifnya, saksi-saksi yang mendengar, melihat, dan menyaksikan. Itu motif pertama. Kedua, kita harapkan tadi, putri ini bisa berangsur-angsur membaik, dan memberikan keterangan secara komprehensif kepada kita. Karena motif yang paling utama adalah ketika korban itu yang sekarang dirawat, yang sekarang dirawat di rumah sakit, ini memberikan keterangan kita. Polisi belum bisa mengambil keterangan putri, dikarenakan korban dalam keadaan perawatan. Itu dilindungi oleh undang-undang dan itu adalah etika daripada penyelidikan kita sementara, mengatakan itu yang perlu kita sampaikan. Dan informasi terakhir, tracking ponsel pelaku ada di kawasan sepanjang? Itu nanti teknis penyelidikan tidak akan mungkin kita sampaikan.